Tahun 2020 menjadi tahun yang mengebirakan bagi para petani padi di Koto Simandolak, Camatan Benai. Pasalnya di musim panen tahun ini, hasil padi masyarakat meningkat dengan kualitas padi yang lebih baik. Koto Simandolak merupakan salah satu desa dari 16 desa yang berada di Kecamatan Benai yang memiliki area lahan pertanian persawan seluas 400 hektare. Tahun ini para petani padi di desa ini patut bersyukur karena hasil panen mereka jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagian petani yang sudah melaksanakan panen mengaku hasil padi yang dipanen jumlahnya meningkat termasuk bulir padi yang dihasilkan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah desa Koto Simandolak menilai musim panen tahun ini sebagai musim panen yang menggebirakan bagi warga desa. Namun demikian, dibalik kesuksesan panen tahun ini para petani dan pihak desa mengaku jika warganya masih membutuhkan sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan produksi padi ke depannya diantaranya seperti irigasi ala-alat pertanian, terutama jalan pertanian. Sekarang ini kami berada di sawah air abang desa Semandolak. Sekarang kondisinya Alhamdulillah padi sudah mulai menguning, sebagian sudah ada yang dipanen. Alhamdulillah kembangan pertumbuhan padi sangat bagus sekali. Buahnya besar-besar dan sangat memuaskan. Mudah-mudahan dengan panen padi tahun tanam 2024 ini membantu mengatasi salah kurangan pangan lama di desa Semandolak. Namun di desa ini, di sawah ini masih banyak butuh pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, kemudian pembangunan irigasi tersier, dan bantuan hand traktor atau baja. Sawah yang seluas 400 hektare ini menjadi harapan masyarakat, tempat masyarakat bercocok tanam, guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat petani di desa Semandolak. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan pertanian di desa Semandolak semakin maju dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian, terima kasih. Berita Desa berharap hasil panen yang melimpah ini selain mampu meningkatkan perekonomian petani, namun juga bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya di wilayah desa mereka. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan. Terima kasih.